Hai Hello guys and welcome back to my channel di video ini kita bakal main game Blitz Immortal Soul dan video kali ini kita bakal coba nge-review karakter lagi dan untuk karakter saat ini yang bakal gue review adalah limited karakter yang keempat yaitu White Ichigo ya karena di video sebelumnya kita udah nge-review ya Yoraku kemudian ada Yamamoto sama Toshiro versi 2 ya jadi urutnya limited yang pertama kan Yoraku kedua Yamamoto ketiga Toshiro dan sekarang adalah limit karakter yang keempat guys nah ini dia White Ichigo ini merupakan salah satu karakter Ultra Rare yang bakal muncul nanti di banner keempat tapi sebelum kita kembak pembahasannya seperti biasa buat kalian yang belum subscribe ini jangan lupa subscribe dan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video selanjutnya baru dari channel ini dan oke langsung saja kita ke pembahasannya nah pertama mungkin kita coba lihat dulu dari scale scale nya ya setelah itu kita coba lihat battle gameplaynya untuk White Ichigo tampilannya seperti ini guys sesuai namanya White putih putih semua ya ambil putih semua ya oke untuk spesiality nya disini dia tipe attacker kemudian bleed control control dan clean up itu penyerang kemudian bleed ini setacam damage di akhir ronde jadi damage tambahan nanti dan kontrol-kontrol ini bisa kemungkinan ada efek tertentu ya nanti kita lihat di bagian skill dan clean up mungkin buff tertentu kita lihat ya dan untuk talentnya sendiri kalian lihat yang paling bawah attack untuk semua karakter laki-laki meningkat sebanyak 2% oke kemudian atributnya seperti yang kalian disini para HP tambah 2039 attack 244 dan defense 145 dari sini kita cuma review 4 skillnya aja sih tapi nggak pasalah yang penting itu kan skill utamanya guys oke langsung saja kita dari skill combo ini nama skillnya bersek wow dia bisa menyebabkan damage ke musuh tunggal dan bisa memberikan 50% kemungkinan inflicting ya atau semacam memberikan ya efek silent dan itu untuk satu ronde ke target dan memberikan 10% skill damage ke setiap start dari DOT 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 itu damage overtime jadi damage yang diberikan setiap waktu ke target dan menyebabkan efek bleeding ke target untuk satu ronde nah untuk efek silent itu musuhnya nggak bisa bergerak selama break skill ya atau selama fase ultimate guys misal kalau di fase ultimate atau bar ulti dia ini nggak bisa bergerak itu untuk efek silent kemudian untuk efek DOT 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 itu termasuk bleeding ini termasuk bleeding, burning dan poison nah itu salah satu efek-efek yang termasuk DLT atau damage overtime damage yang diberikan setiap waktu bleeding dan burning dan poison kalau si Ijiko ini efeknya bleeding ya untuk efek bleeding disini dia bisa memberikan damage atau memberikan damage pada musuh ke penyerang kemudian itu damage nya berdasarkan dari penyerangnya di akhir ronde ya untuk skill damage nya 160% ditambah 12 wow ini untuk skill 1 lah ya bagus nih 50% kemungkinan silent dan bisa memberikan efek bleeding nya ini kalau diawakan bagus oke next untuk skill rake atau ultimate dia bisa menyebabkan damage ke semua musuh dan memberikan 20% kemungkinan efek silent ke target dan menerapkan duel efek setelah senjata diawakan damage bakal meningkat dan memberikan 100% sense itu untuk melepaskan mastery skill di next ronde mastery skill kalau nggak salah itu semacam ulti ya kalau nggak salah nah ini ulti nya AW ya guys kemudian untuk efek silent biasa selama fase ultimate dia nggak bisa gerak dan nah ini efek duel nya the viewer the character kemudian eh damage yang paling tinggi itu bisa mendapatkan 10% extra damage untuk setiap karakter jadi intinya eh ini efek duel bisa memberikan extra damage ya 10% ke setiap karakter nah untuk skill damage ini 130% ditambah 12 kenek skill trade skill nya nah ini untuk eh terjemahan rakenya kalau ada yang salah bisa komentar aja di bawah ya oke untuk trade skill tingkatin tech sebanyak 7% ini untuk level 0 ya oke next passive skill namanya inner hollow penyerang memiliki kesempatan memberikan efek bleed ke target untuk 2 ronde ketika pertempuran dimulai oh jadi ini ini ada penjelasin juga nggak bisa gerak itu efeknya kayak dark stone freeze intangel disorient paralys stone sama silence untuk efek bleed sama dan chancenya 10% nah kayak jadi kayak gitu ya ini untuk skill skill nya untuk white ichiko langsung aja kita tes di battle game ini nah kayak pertama kita coba dari skill Ultimate Warwick nya langsung naik guys di awal pertempuran ya nah ini ini ada efek dual guys hmm wah sungguh rata guys ulang-ulang ulti nya awalnya mantep ya di awal ronde ada efek peningkatan rig kita coba lagi gila gila mantep guys oke sekarang kita coba kita skill umum skill umum nah itu skill umumnya nah ini skill 1 ya nah ini skill 1 ya nanti di akhir ronde di akhir ronde nanti di akhir ronde dia kena damage guys si rukia ya lihat ya rukia kena damage di akhir ronde gila nah itu guys langsung aja kita kasih ulti nah efek dual nya juga aktif ya wah gila mantap sih ini untuk white ichiko nah jadi kayak gitu ya untuk skill skill nya dari white ichiko oke mungkin cukup sekian aja untuk review karakter white ichiko mungkin cukup sekian jangan lupa subscribe and like bye bye